...was recorded, he has been centering on 25 previous occasions, walking away a winner on 21 of those visits, when he... Mitra Olahraga Duel yang cukup seru dan menarik petinju Indonesia asal Kayong Utara, Daud Jordan, kalah melawan petinju yang berjuluk Tsunami, asal Afrika, yaitu Sipo Tsunami Taliwe. Duel ini diselenggarakan di Australia dalam perebutan gelar di kelas ringan versi ABO. Jalan-nyalaga di ronda pertama, Daud Jordan langsung tampil menekan, sementara petinju Afrika ini tampil dengan gerak yang lincah dalam menghindari serangan Daud Jordan. Jeb-jeb kiri Daud Jordan ini terus diupayakan untuk membongkar pertahanan Taliwe yang terus bergerak dengan sesekali melakukan pukulan. Di ronda yang kedua, intensitas serangan kedua petinju ini semakin meningkat, terutama Daud Jordan yang sering melakukan kempuran. Iya, sementara petinju Afrika ini juga terlihat memberikan perlawanan. Nah, ketika waktu tersisa 20 detik di ronda yang kedua, Daud Jordan ini mampu mendaratkan pukulan ke arah tubuh lawan dan bersamaan pukulan tersebut Taliwe ini menghindar dan terjatuh. Namun jatuhnya Taliwe ini tak dihitung karena Wasit menganggapnya bukan suatu pukulan. Di ronda yang ketiga duel ini semakin keras, Sipu Taliwe petinju Afrika memberikan perlawanan bagi Daud Jordan. Namun Daud Jordan pun juga berhasil menyerangkan sejumlah pukulan. Walau Sipu Taliwe ini yang juga sering melakukan serangan namun pukulannya sering tak masuk sasaran. Ronde keempat berlangsung Daud Jordan terus mengoyak lawan dengan berjuang keras memberikan pukulan-pukulan ke arah petinju Afrika. Namun petinju Afrika pun juga masih terlihat sulit untuk ditaklukan. Dan bahkan Jeb-Jeb yang menjadi senjata bagi Sipu Taliwe ini sempat menyulitkan Daud Jordan untuk merengsek masuk. Menjelang ronde yang kelima pelatih Daud Jordan Christian Cerek dan Damianus kakak dari Daud Jordan ini memberikan arahan bagi anak asuhnya sembari menyika bagian matanya yang sudah mulai lebam. Daud Jordan tampil sangat percaya diri di ronde yang kelima terus dengan selalu menekan tak ubahnya seperti ronde-ronde sebelumnya. Sementara Taliwe petinju Afrika ini dengan gayanya mengandalkan jangkauan tangannya yang lebih panjang untuk memberikan pukulan-pukulan yang membuat petinju asal Keng Utara tersebut kesulitan. Duel semakin memanas dan bahkan pada ronde yang ke-6 Taliwe ini mampu membombardir dan memojokkan Daud Jordan. Sementara Daud Jordan berusaha untuk bertahan dan menghindar. Untungnya Daud Jordan ini berhasil keluar dari serbuan tsunami. Nah pada ronde yang ke-7 Daud Jordan terlihat makin efektif. Jep-jepnya selalu mendarat telak di wajah lawan. Sementara petinju Afrika terus mencoba menghindar dan dengan sesekali memberikan pukulan-pukulan balasan. Hingga keduanya sudah terlihat sama-sama mengeluarkan darah. Daud Jordan luka di bagian pelipis mata kiri sementara Taliwe mengeluarkan darah di bagian hidungnya. Di ronde ke-8 baru saja bel tanda laga dimulai, Taliwe ini langsung merangkul dan mendorong. Nah pada saat itulah, wasit melihat pelindung gigi dari Daud Jordan harus dibenahi dan menghentikan laga sementara. Selang beberapa kemudian duel ini berlangsung seru. Kedua petinju beradu pukul hingga terlihat tali sarung dari Taliwe ini yang dia kenakan terlepas. Taliwe berusaha mengambil kesempatan waktu sembari menyekah darah yang keluar lewat hidungnya. Duel kemudian terus berlanjut, kedua petinju melakukan aksinya. Namun terlihat Taliwe sudah semakin kelelahan. Terima kasih telah menonton! Nah kemudian di ronde yang ke-9, lagi-lagi kedua petinju saling berjual beli pukulan. Berulang kali Taliwe terus melakukan aksi menyeruduk dan merangkul. Petinju Afrika semakin kedodoran menghadapi serbuan dari Daud Jordan. Namun masih bertahan hingga di ronde ke-10. Di ronde yang ke-10, Daud Jordan semakin garang. Namun sayang ketika beradu pukul, tiba-tiba Taliwe ini menunduk, memegangi, dan kesakitan. Apa yang terjadi? Daud Jordan ternyata dianggap memukul terlalu bawah. Namun anehnya keadaan justru malah sebaliknya. Yang kesakitan... Yang mengeluarkan darah hidungnya. Duel kemudian terus dilanjutkan. Taliwe terus berupaya bertarung dengan merapatkan tubuhnya dan berulang kali melakukan glins hingga wasit akhirnya memberikan potongan angka buat Taliwe. Duel terus belum usai hingga ronde yang ke-11. Penampilan ulet Taliwe ini semakin terlihat. Dia kali ini coba untuk memberikan perlawanan walau terlihat hidung sudah mengeluarkan darah. Jual beli pukulan terus terjadi. Kecepatan pukulan kedua petiju kembali tak sengaja mengenai... Taliwe. Daud Jordan kembali dianggap melakukan pukulan low blow. Di saat merasa sakit dan mules inilah wajah dan hidung Taliwe ini terlihat berlumur darah. Wasit pun akhirnya menghentikan sementara pertarungan dan memberikan waktu untuk Taliwe. Setelah kondisi kembali fit, laga akhirnya dilanjutkan kembali hingga membuat petiju harus bertarung selama 12 ronde. Daud Jordan terus mendominasi pukulan walau dengan sisa tenaga yang ada. Sementara itu Taliwe mampu bertahan hingga bel ronde 12 berakhir. Akhirnya setelah usai laga Daud Jordan dinyatakan berhasil memenangkan pertarungannya selama 12 ronde atas petiju Afrika. Sekaligus mempertahankan gelarnya di dunia tinju kelas ringan versi IBO dalam duelnya yang dihelat di Australia pada 6 Desember 2013. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!